Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua Berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Komputer Tungkal Nah pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang Bagaimana cara print table di Microsoft Excel agar tidak terpotong Nah bagaimana proses pengaturannya Mari kita simak tutorial selanjutnya Disini teman-teman bisa lihat ada sebuah table yang nantinya akan siap untuk kita cetak Dengan catatan tabelnya di cetak tanpa terpotong Baik sebelum teman-teman mencetak atau nge-print table tersebut Pastikan posisi table teman-teman sudah benar Benar dalam arti kata bentuk kertas dan posisi kertas sudah benar Untuk memastikan posisi kertas ataupun bentuk kertasnya Teman-teman bisa pilih menu Page Layouts Kemudian disini ada menu Orientation Orientationnya karena ini tabelnya posisi landscape Maka teman-teman harus pastikan bahwa orientationnya adalah landscape Yang pertama Yang kedua Pastikan kertas teman-teman telah benar ya Karena ini tabelnya termasuk table yang panjang Karena dia landscape jadi lebar kelihatannya Nah disini teman-teman pastikan size-nya adalah legal Kenapa? Karena kalau teman-teman gunakan size A4 atau letter Maka posisi kertasnya sangat banyak kekurangannya disini Nah seperti ini Artinya kertasnya kurang ya Kurang panjang atau kurang lebar Nah disini boleh teman-teman ganti menjadi kertas legal atau F4 Baik kalau sudah silakan teman-teman pilih menu Print Pilih menu Print Ctrl P Nah lihat disini Apakah tabel kita sudah tercover semuanya? Ternyata disini teman-teman bisa lihat Tabel yang tadinya harusnya hanya satu lembar menjadi dua lembar Kenapa? Karena ada tabel sebahagiannya yang terpotong Nah disini kita akan bahas bagaimana solusi mengatasi table yang terpotong seperti ini Ya bagaimana solusinya Baik disini saya akan berbagi tiga trik kepada teman-teman semua Ya cara mengatasi table jika di print bisa terpotong seperti ini Ya Baiklah trik yang pertama Silakan teman-teman pilih menu Page Layout Kemudian disini ada menu Skill Pada menu Skill silakan teman-teman kurangi menu Skill dari 100% menjadi 95% Setelah teman-teman ganti menjadi 95% Teman-teman lihat di posisi sudut kanan Apakah tabelnya sudah berada pada satu lembar kerja semua Ya Untuk lebih memastikan teman-teman bisa pilih kembali menu Print yaitu Ctrl P Dan teman-teman bisa lihat apakah tabel kita masih terdapat dua lembar seperti ini Nah ternyata tabel sudah berada pada satu lembar kerja Artinya tabel kita jika di print tidak akan terpotong lagi Ya Itu untuk trik yang pertama Selanjutnya disini saya kembalikan skill menjadi 100% ya Selanjutnya untuk trik yang kedua Teman-teman bisa gunakan menu View Selanjutnya pada menu View disini ada menu Page Break Preview Ya kalau ada silakan teman-teman klik pada menu View Pilihan Page Break Preview Di sini begitu teman-teman aktifkan menu Page Break Preview Maka tampil tampilan seperti ini Artinya ini untuk seluruhan Page One atau lembar kerja pertama Kertas pertama Namun disini ada garis putus-putus warna biru menunjukkan bahwa Kertas kerja kita terpotong ya Nah untuk mengatasi kertas yang terpotong seperti ini Dengan menggunakan menu Page Break Preview Boleh teman-teman geser posisi garis biru putus-putus ini Ke posisi paling kanan perbatasan disini Atau lebih tepatnya paling akhir kertas disini Ya kalau sudah pas seperti ini Teman-teman bisa cek apakah table kita masih terpotong atau tidak Dengan cara Tekan Ctrl P Ya begitu teman-teman tekan Ctrl P Atau aktifkan menu Print Teman-teman bisa cek kembali Bahwa kertas kerja kita Jika di Print tidak terpotong kembali Ya nah seperti ini Artinya Lembar kerja kita sudah benar ya Tinggal dipilih Print Maka Lembar kerja ini akan dicetak dengan benar Baik itu adalah trik yang kedua Selanjutnya Bagaimana dengan trik yang ketiga Untuk trik yang ketiga Teman-teman bisa pilih menu Ya sebentar disini saya undo dulu Biar posisi Posisi kertasnya kembali seperti tadi Nah seperti ini ya Baik Kalau sudah silahkan teman-teman pilih Ctrl P Ya Pada menu Ctrl P Teman-teman atau menu Print disini ya Teman-teman bisa lihat kembali Bahwa kertas kerja kita Posisinya kembali terpotong Seperti awal tadi Nah untuk trik yang ketiga Teman-teman bisa pilih menu Pada menu Print Pilih di posisi Ini ya Nah disini Teman-teman bisa ganti Salah satu pilihan yang ada disini Ya Bisa teman-teman pilih Fit Seperti ini Artinya Posisinya Aktif semua Berada pada satu lembar kerja Kalau tadi teman-teman masih berada pada posisi No Scaling Maka teman-teman silahkan ganti No Scaling menjadi Fit Sit On One Pitch Artinya dia pas dalam satu lembar kerja seperti ini Nah kalau sudah pas seperti ini Teman-teman tinggal pilih Print Selesai teman-teman pilih Print Maka lembar kerja akan dicetak tanpa terpotong Nah seperti itu untuk trik yang ketiga Jadi artinya untuk mencetak lembar kerja yang terpotong Kita memiliki tiga cara Tiga trik dalam mengatasinya Yang pertama tadi Kita bisa menggunakan menu Page Layout Dengan mengurangi kapasitas skill atau skala Dari 100% kita kurangi menjadi 95 atau 90 Sampai posisi lembar kerja kita semuanya tercover Masuk dalam satu lembar kerja Untuk trik yang kedua teman-teman bisa gunakan menu View Selanjutnya pilih Page Break Preview Setelah itu silahkan teman-teman paskan posisi ini Geser posisi ini sampai ukuran kertas kerjanya pas Benar-benar pas tidak terpotong lagi Itu untuk langkah yang kedua atau trik yang kedua Kemudian untuk trik yang ketiga Teman-teman tadi bisa pilih langsung menu File Print atau Ctrl P Pada pilihan Ctrl P atau File Print Teman-teman bisa ganti yang tadinya pilihan No Scale No Scaling ganti menjadi pilihan Fit Seat On One Pitch Fit Seat On One Pitch Artinya dia akan mencetak dalam posisi lembar kerja yang satu fit seperti ini Lengkap semuanya seperti ini tanpa terpotong Nah seperti itu 3 langkah 3 trik dalam mengatasi print di Microsoft Excel agar tidak terpotong Baiklah demikian tutorial kita kali ini Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain Agar informasi ini bisa berguna untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh